Hai hai semua bersama gua kali gue main game game jujusu mobile ya jujusu case mobile yang baru jujusu sorcerer namanya kalau salah tapi kalau depresor kayaknya udah enggak ada jadi harus ya dari website langsung ya kalau mau main ya ya udah jadi kali ini gua akan mereview satu fitur yang ada di game ini ya ini belum pernah gua kontenin belum pernah gua review juga jadi di game ini tuh ada satu fitur dimana ada pvp pvp turnamen ya kayak kalau lu pernah main game one pushman strongest atau lu pernah main Adel dynasty ada beberapa game yang hampir sama fitur turnamennya di Demon Slayer juga ada ya Demon Slayer yang dulu gua mainin ya aku Natalia lu tahu kan game apa nah jadi sekarang di game ini yang akan gua review ya dan ini turnamen dan ini ada akun ini akun gua sendiri yang gua mainin cuman ya dapat suntikan top-up juga dari si moderator gua bentar-bentar ya gua depan musik aja sambil record supaya gua nggak usah ngedit video ini lagi ya bang ya karena kalau gua ngedit itu kelamaan dan gua hari ini tuh ke bangun tidur ke siangan bentar-bentar pakai musik apa ya Hai begadir gua aja begadir aja begadir bentar-bentar tapi kayak gede-gede musik untuk kecilin dulu musiknya ya 7 volume nggak apa-apa deh ya karena cepetin aja musiknya disini sudah di sini boleh dah udah langsung aja kita review dari sini ada grup A grup B ini ini tuh turnamen turnamen ini cuy ya terutama cross server jadi ada tiga server jadi satu di turnamen ini ya di sini gua ada di grup yang B jadi ini tuh tergantung posisi arenanya cuy semakin tinggi arena lu semakin ya random lah lu bisa ke kemungkinan itu lu bisa ketemu Sultan Sultan duya kalau arena lu Rangnya tinggi dan gua tuh kemarin kemarin kan emang enggak ngepus arena sengaja cuy gue berharap ya gua masuk grup yang enggak satu grup sama Sultanya gitu kalau satu berapa Sultana pasti gua ya di bantai ya nggak bisa menang kita susah ya udah kita lihat dari mana nih ya Nah di sini ada Sultan di shepernya siraf ya kalau nggak salah viewer gue juga juga Boy 2nic ini Sultan Bang ya dia ini ya tuh kalian bisa lihat sini ini Sultan bukan main cuy dia punya gojo teacher udah pelangi bintang 2 dan ada skin ya Bang ya dia punya skin wah ini serem sih sebenarnya mungkin dia untungnya gua nggak ketemu dia satu grup temui satu grup abis ada dua udah kita kita lihat langsung aja dia lawan si Ganjar ya Ganjar akun yang pernah gua review viewer gue juga aku yang pernah gua review ya kita lihat ya pertarungan Ganjar melawan by 2ni lawan boy2 Wah udah udah dipakai ternyata ya gojo teachernya muset gua gua jadi dia punya dua limited berarti limitednya itu ada gojo teacher dan ada si geto ya geto yang ini ya bukan gitu dena geto robes dia yang bisa nyumor menang si boy2nc ya jelas lah jelas saya Sultan ya Bang ya Oke di grup B di grup B di grup B di grup B si diablo Oh di bloa untung ya mungkin dia yang dua atau yang tiga rena gue yakin jadi dia ketemu sama si Prabowo disini ini ya Sorry YouTube ya ini gua nggak ada masuk apa-apa emang nickname di game ya itu namanya Prabowo Bang ya ini hanya game tidak ada masuk apa-apa disini gua hanya mengucapkan kata-kata yang ada di gamenya ya Bang ya kita langsung aja lihat pertarungan Prabowo melawan daiblu bentar gua kali dua aja ya kecepatannya dia oke masih main Yuta ya sini ya Prabowo ya Juta itu ada gojo Hanami geto season ya kan geto studennya mantap sih gua juga perlu sih geto sudah nanti ya sini dia level yang blowing sini mostrarlah tempat kamu dulu aja sih sixh tinggal menghubungi coy ini dia dayblown yang cukup kita lihat ya salah menggucu pelangi 2 main lawan gue juga kalah ya dayblown ini mah dayblown yang cukup 5 tahun gue juga kalah sudah pasti dia nggak usah lawan Prabowo lawan gue udah pasti kalah sih berarti di grup B nya Prabowo lawannya nggak ada ya Oh yang ini kalian gini nah yang ini ini gigi cuya Oh ya ini ini gigi ini cukup nih ini cukup usah gua gigi yang ada geto student nah yang ini cuyeng gigi ya nih gua kalau nih ini geto studio ganggu banget Hai ya sial aja ketemu langsung sama Prabowo di sini ya tuh langsung kalah ketemu gua juga kemarin ya ketemu di Prabowo langsung kalah coy langsung gugur Oke sekarang kita lihat di ini jadi jangan jenis wipinnya nanti kita lihat di grup C dulu ya di grup C ada siraf nah ini siraf nih viewer gue juga nih rap dia satu server sama si dayblown tadi ya yang ada mth tadi nah deh satu server sama itu sama ketemu sama si Boy 2 NC tadi yang yang di grup A tadi nah ini satu server sama dia ini ya servernya apa namanya Nobara 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 dia jadi Nobara itu sultanya tuh ya Nah ini 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 juga top 3 mungkin siapernya ya Coba kita lihat pertarungan dia melawan si bakbuk dia lawan bakbuk ketemu ya Italian semestimus B twelve Hai ini miguel ya wah ini top 1 mirip top 1 sapper gua co-menemiguel orang yang sama kah Oh ketemu gozo saya Iya tetap satu sapper gua nih banget fungsi main miguel dia agak lain emang hujunya belum pangi ya ab hanami baguslah megumi masih oke miguel tuh kayak agak lain ini oh ini melawan gua ya tunggu sih kau jadi jadi lawan gua Bang salah lihat ya itu gua itu gua nonton tadi siraf lu kenapa jadi gua Bang coba bentara tadi gua nonton siraf ya bukan nonton gua kok jadi gua banget ini gue banget bukan siraf ya Kenapa itu aneh game akimian ya itu gua tonton grup C bang ya tulisannya Raffi ini Bang Raff lawan bubuk Kenapa pas gua play jadi gua ya itu ke gua gua di grup D ini gua baru Oh ngebak ya game ngebak BK harusnya gua review kemarin sih ya pas lagi battle ya ini gua ya Bang ya gua melawan top sehat top server gua ya jelas menang gua ya Bang ya mau gimana pun ya apas aja emang ya dek dia mengapa kayak begini tuh di duel gitu padahal kalau gua junyopalangi itu ngeri ngeri tuh nah ini gua perlu lihat ini gimana caranya gua mau lihat matchnya sih Oh kita lihat siraf lawan Alex aja nih Alex kalah ya Alex kei kok gua lagi kok gua lagi ini gua lo sirin dulu gua lagi banget nggak selalu punya gua mah kenapa aja dilihat punya gua aneh ya ya udahlah kita langsung lihat di final aja ya Bang ya enggak tahu kenapa gua nggak bisa ngeliat pertarungan siraf lawan Alex tadi ada asyik Alex Alex gue fiber fiber gue juga ya sempat nonton di channel gua dan sempat nyawar sawedia cuy ya ya udah kita nonton Boy 2NC lawan Prabowo dulu ya Sultan versus hutan nih seru nih harusnya ya Sultan versus hutan banget coba bentar ini bener nggak Prabowo ya benernya Prabowo lawan Boy 2NC nih Sultan versus hutan Oh dia belum apelangi di sini ya Boy 2NC ya dia belum apelangi makanya dia kalah Boy harusnya bisa ada kemungkinan dia menang sih kenapa gue bilang gitu ya karena Gojo teacher kan limited get Robes gue limited cuma sebenarnya shoko nya itu tuker ya shoko nya tuker sama Ghetto student ya Ghetto student bintang 8nya udah ngeri sih berguna banget sih ya ya tuker shoko nya sama Ghetto student uop anjir asli ya kalian bisa lihat langsung ya Ghetto student di depannya darahnya masih begitu coy darahnya masih full soya darahnya penuh lagi kan rese nggak lu parah sih itu Ghetto student ya parah coy itu ngaruh banget bang ya betang sebelas lagi pelangi coy pusat ya lu lihat ya kalian bisa lihat situ ya Hai demik tak ken wew yang mati hanya Hanami ya cuy Ghetto studentnya tuh hidup lagi dan darahnya penuh gitu terlalu broken bang ya nah sekarang kita lihat pertarungan gua melawan Raph anjay viewer nih gua lawan viewer dia suka nonton gua kalau lagi left gua lawan dia DB main Hanami ya bang ya Hanami lulu pada bilang ke Rope banget lu lihat sebanyak ya udah begitu ternyata sayangnya gua gak main Gujo disini gue gak main Gujo disini betulnya bintang tujuh tadi udah ngaruh banget sih Ghetto bintang tujuh udah ngaruh banget banget ya ini tergantung sekuna gua aja DMK keluar enggak nah keluar ternyata DMK sekuna gua enggak keluar tapi kok bisa menang tuh menang kenapa ya Apakah karena dihilang sama kakek dan sini gua di Liliat Karat semuanya gue ya Kenapa bisa gue menang coy apakah habis ini sekuna gua jalan dua kali sekalipun tuh aku sakit ya gue digituin doang sekuna gua ultinya enggak masuk ya DMK ya putih sekuna gua enggak masuk tapi skill list satunya sekuna gua mati lu berarti Yuta yang bikin menang Oh my God cuy itu hampir kalah ya itu gua hampir kalah sebenarnya ya karena dia ada Ghetto student disitu posisinya yang gua nggak nyangka Yuta sekuna udah tewas sekuna gua udah modar posisinya dan si Megumi pun udah modar ya tapi lu bisa lihat disitu mei Yuta gua gila ya Yuta masih hidup banget DMX itu gua ya nggak masuk ya dari sekunanya tadi mungkin dihidupin sama sih itunya tuh si Ghetto ya parah banget ayer Untungnya disembur sama si Yuta disembur Yuta gua langsung rata ya emang udah ada sekarat posisinya ya sama-sama sekarat banget gila gila parah banget sih itulah ya pengaruhnya dari si Ghetto student jadi Ghetto student tuh emang aruh banget ya harus punya ya dibanding Megumi sih gua lebih megang Ghetto student line up gua nih kayaknya harus tuker atau enggak Soko bisa gua lepas sih kayaknya kan ada kaki juga udah pelangi jadi Soko ini gua tuker Ghetto student lebih dia bisa ngelindungi tim gua lagi tuh ya lebih kuat lagi cuy Nah sekarang kita nonton gua di bantai Prabowo ya di final ini final ya ini mah gua nggak ngelawan nomor bu di bantai habis-habisan masih wajib Wah gila kalau bisa lihat ketika lu ketemu Guju ini Mika sakit lu enggak punya Ghetto student rata langsung langsung rata enggak main ini tinggal sekunai sendiri ya di setun kena poison di ulti pula menggojo gile boss Hai demikian paling tinggi itu sih itu ya kok gojonya ya tuh gari banget men ya begitulah ya jadi kalau kalian mau main game ini ya game ini adalah ya bisa gitu lah pvp-nya tuh banyak modenya sebenernya ya dia ada turnamen dia ada yang arena biasa tapi yang arena dia ini bedanya ini game ini sama game kayak apa ya game demo slayer pernah gue mainin itu arenanya ada arena lokal gitu arena lokal tuh ya maksudnya gini Bang jadi lu arena itu lawannya saya perlu doang ya enggak ada server lain nah kalau game ini di hari keempat atau hari keberapa ya gua lupa jadi arena biasanya pun itu arena arena cross server ya bang kalian bisa baca di sini jadi arenanya ada kayak 123 ya untuk sekarang masih ada tiga mode nanti ada Elite shot down elisodon dan ada culing game yang sini ya dan ini bukan kayak saya perlu doang 3 server jadi satu bahwa ya kalian bisa lihat sini ya di sini 3 server Aoi kentu Nobara gua saya percinta nih cuman dari keluar disini namanya itu yang top satu power ya top satu power-nya doang keluar dan siapernya jadi 3 server jadi satu di pvp banget ini arena biasa nih harusnya kalau di game lainnya arena biasa kayak arena lokal gitu tapi di game ini di sini itu cross server banget bener-bener cross-server tuh jadi ini cross-server ya ya gitu bener-bener ketemu semua banget dan ini di server apa ini Oh ini Aoi ya gue kira server baru lagi ya jadi banyak gitu ya Nah gitu aja mungkin kontennya oke thank you thank you Terima kasih telah menonton!